Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 2, Tinjauan Pemprosesan Transaksi dan Sistem Enterprise Resources Planning. Empat operasi dalam siklus pengolahan data, seperti input data, penyimpanan data, pengolahan data, output informasi, yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Input data, langkah pertama dalam pemprosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari tiga segi setiap aktivitas bisnis, seperti setiap aktivitas yang menarik, kedua, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Dokumen sumber, dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumber ketika transaksi terjadi. Sebagai contoh, meliputi pesanan penjualan, pesanan pembelian, kartu absen karyawan. Aktivitas bisnis umum, aktivitas bisnis, siklus pendapatan seperti mengambil pesanan pelanggan, mengirimkan pesanan, menerima uang tunai, menyebarkan penerimaan kas, dan menyesuaikan rekening pelanggan. Aktivitas bisnis, siklus pengeluaran, seperti permintaan barang, memesan barang, menerima barang, membayar seharga barang. Aktivitas bisnis, siklus sumber daya manusia, seperti mengumpulkan data pengurangan karyawan, mencatat waktu bekerja karyawan, mencatat waktu yang dihabiskan pada pekerjaan tertentu. Penyimpanan data Penyimpanan data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Bayangkan seberapa sulit membaca buku, teks, jika tidak diatur dalam bab, bagian, paragraf, dan kalimat. Demikian juga dalam perusahaan, bayangkan seberapa sulit untuk menemukan faktur jika semua dokumen dimasukkan ke dalam file kabinet secara acak. Konsep penyimpanan berbasis komputer, entitas adalah suatu mengenai yang disimpan informasi, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Yang ketiga, pengolahan data. Empat jenis aktivitas pengolahan data yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Pertama, creating, atau record data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua, recording, mengambil melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, updating, data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat, deleting data, seperti membersihkan file vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Berikutnya, output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu kepada soft copy. Ketika dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari tiga bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon pertanyaan. Berikutnya, kita akan membahas tentang sistem enterprise resources planning, atau sistem ERP. Sistem ERP adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. Sistem ERP memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Modul ERP mencakup keuangan, sumber daya manusia dan penggajian, memesan kekas atau siklus pendapatan, membeli untuk membayar atau siklus pengeluaran, manufaktur atau siklus produksi, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan, dan alat sistem. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan. Sebagai berikut, ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi. Kedua, input data diambil atau dikunci sekali dan tidak berkali-kali. Ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan. Keempat, organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Kelima, prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Ketenam, pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan. Yang terakhir, manfaat sistem ERP bagi perusahaan, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real-time. Sistem ERP juga memiliki kerugian. Sebagai berikut, biaya yang mahal, jumlah waktu yang diperlukan, perubahan proses bisnis, dan kompleksitas. Kesimpulan, software diharapkan dapat menyimpan semua pengolahan data dan berfungsi dalam penyimpanan data. Software dapat menghubungkan alat otomatisasi sumber data yang digunakan untuk mengambil sebagian besar input data. Yang ketiga, software harus dapat menghasilkan seperangkat laporan keuangan dan akan cukup fleksibel untuk menghasilkan informasi berguna lainnya yang dibutuhkan perusahaan untuk meraih kesuksesan. Referensi dari topik ini diambil dari buku Romney & Stinbad tahun 2015 Accounting Information System edisi 13 Penerbit Person Educational Limited. Demikian materi topik 2. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.